Terima kasih Walaupun saat ini porang masih di Indonesia masih begitu banyak Tapi porang merupakan salah satu tanaman yang mengharumkan nama bangsa kita ke seluruh dunia ya teman-teman Karena Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkenal akan banyaknya porang Indonesia ini memiliki stok porang yang cukup banyak ya teman-teman Jadi kita harus bangga karena salah satu tanaman porang adalah mengharumkan nama baik Indonesia ke seluruh dunia Dan juga bagi petani-petani porang kita harus bangga juga teman-teman Karena petani porang ini memiliki pasar internasional Memiliki pasar internasional pasar dunia ya teman-teman Bukan hanya sebatas di seputaran dalam negeri Tetapi ke seluruh dunia untuk porang ini dari Indonesia itu sudah diekspor juga ya teman-teman Jadi ini kita harus banggakan karena salah satu tanaman porang ya itu seperti itu Membuat negara kita terkenal juga karena dengan tanaman ini Sehingga fungsi-fungsi dari tanaman ini juga banyak ya teman-teman Jadi itu perlu kita kembangkan karena itu merupakan salah satu berkat Yang harus kita syukuri ya teman-teman Karena porang ini memang cukup baik juga ya teman-teman Jadi itu sudah kita harus bekerja keras ya teman-teman Karena itu adalah hal yang wajarlah kalau Indonesia memiliki banyak hasil alam Seperti tanaman porang salah satunya ini yang sudah menjadi pasar internasional Dan pasar dunia ya teman-teman Jadi kita harus bersyukur karena itu adalah anugerah dari Tuhan juga ya teman-teman Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam Khususnya tanaman-tanaman yang bisa dimakan Seperti porang ini bisa diolah menjadi berbagai fungsi Yang bisa jadi makanan dan lain sebagainya Kosmetik dan lain sebagainya teman-teman Jadi itu adalah salah satu hal yang cukup luar biasa teman-teman Karena tanaman ini sangat baik ya teman-teman Jadi untuk sekarang kita harus terus membudidayakan Tidak boleh kecewa dan patah semangat ya teman-teman Karena ada waktu untuk kita mendapatkan hasil yang baik Karena porang ini bukan hanya sebatas seputaran untuk menjadi pasar untuk Indonesia saja Tapi main dunia ya teman-teman Seperti yang teman-teman kita tahu juga Jadi untuk sekarang kita tidak boleh patah semangat untuk terus menanam porang Dan juga terus merawat dan membudidayakannya ya teman-teman Karena kedepannya pasti porang akan dicari Porang akan dicari dan itu adalah salah satu kesempatan kita Untuk kita bisa menjual semua porang yang sudah kita tanam Dan yang kita terus budidayakan terus kita kembangkan Karena kedepannya ini pasti porang akan dicari Dan harganya saya jamin pasti akan meningkat Karena kedepan kalau porang semakin tersebar terus Dan juga fungsinya semakin banyak dan menurut pabrik-pabrik besar Dan kalau ini layak untuk terus dikembangkan Untuk menjadi bahan olahan untuk menjadi makanan juga Berarti porang ini 100% akan dicari Itu sudah pasti Terima kasih ya teman-teman Terima kasih